Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi semuanya. Ada seorang gadis kecil sedang berjalan-jalan bersama ayahnya. Ketika akan melewati sebuah jembatan di atas sungai yang alirannya cukup deras atau sangat deras bahkan, sang ayah takut bila putrinya nanti terjatuh. Maka ia berkata kepada putrinya ini, Sayang, pegang tangan papa rat-rat ya, supaya kamu tidak jatuh ke sungai. Gadis kecil itu berkata, jangan, papa saja yang menggenggam tanganku. Apa bedanya sayang? Tanya sang ayah, berbeda sekali pak, kalau aku yang memegang tangan papa, kalau ada sesuatu terjadi padaku, besar sekali kemungkinannya aku akan melepaskan genggamanmu, genggamanku. Tetapi kalau papa yang memegang tanganku, pasti papa tidak akan membiarkan tanganku terlepas dari genggaman papa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kehidupan kita penuh dengan banyak tantangan. Seperti air yang mengalir dengan deras sekali kita terjatuh, akan terhanyut terbawa arus kehidupan. Kedalam genggaman tangan siapa? Kita percayakan hidup kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita, yang memiliki hidup kita, adalah tangan yang harus seharusnya kita percaya untuk menggenggam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh, kalaupun kita sampai terjatuh, tangannya akan terus merengkuh kita kembali, sehingga kita tidak terhanyut di dalam arus kehidupan. Hari ini kita merayakan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Sabda Tuhan hari ini hendak menghantar kita untuk semakin dapat merasakan kuasa kasihnya di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama dari kitab YSKL, kita mendengar janji Tuhan yang menggambarkan belas kasihnya kepada kita sebagai gembala yang peduli terhadap domba-dombanya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Di sini kita melihat, bagaimana Tuhan kita adalah gembala yang penuh perhatian, yang tidak mau kehilangan satupun dari domba-dombanya. Dia mencari kita, peduli pada kita, dan menyelamatkan kita saat kita tercecer atau dalam kesulitan. Ini adalah gambaran kasih karunianya yang abadi. Rasul Paulus dalam bacaan kedua, mengingatkan kita akan kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan harapan bagi kita semua. Ini adalah janji hidup abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Kristus adalah yang terunggul, dan karena dia kita memiliki harapan kehidupan yang abadi. Sementara dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan tentang pentingnya kasih dan pelayanan kepada sesama. Di sini kita diajak untuk mengerti, bahwa kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan ketika kita melayani orang lain. Sesungguhnya, setiap kali kamu melakukannya bagi salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, untuk membangun persahabatan kita dengan Kristus, dan menempuh jalan persahabatan kita dengan Kristus, maka kita harus melakukan dan menjangkau melayani orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Melalui perayaan Kristus Raja Semesta Alam ini, gereja berharap kita tidak akan melupakan Yesus sebagai Raja dan Kerajaannya. Gereja adalah ibu yang bijaksana. Dia tahu bahwa kita memiliki kecenderungan bawaan untuk melupakan hal-hal ini. Kesenangan, kekhawatiran hidup di dunia yang jatuh ini nyata. Mereka adalah magnet kuat yang mencoba untuk memonopoli kehidupan dan perhatian kita. Tetapi, sesungguhnya, Kristus lebih kuat dari segala galanya. Mari kita undang Yesus ke dalam pikiran kita, dan biarkan dia memerintah di sana melalui keyakinan teguh kita kepada semua ajarannya. Mari kita undang dia ke dalam keinginan kita, bagian dari diri kita, di mana kita membuat keputusan dan biarkan dia memerintah di sana melalui ketaatan kita yang penuh kasih pada perintah-perintahnya. Terutama perintah untuk mengasihi sesama kita sebagaimana dia telah mengasihi kita. Maka, sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk bersikap baik, kita juga dipanggil untuk menjadi kudus. Menjadi kudus berarti melakukan apa yang benar secara moral dan melayani orang lain yang membutuhkan. Hal itu selalu melibatkan pengorbanan diri. Seseorang bisa saja menjadi baik, tapi dalam waktu yang bersamaan, ia juga bersikap egois, menggunakan kebaikan untuk mendapatkan popularitas ataupun keuntungan-keuntungan pribadi dan mempertahankan zona nyaman pribadi. Setiap orang yang berjuang untuk kekudusan tentu akan menjadikan Tuhan sebagai pusat dan landasan tindakannya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin bebas kita untuk mengatasi kecenderungan egois kita dan melihat serta memperlakukan orang lain seperti saudara kita sendiri. Setiap hari kita memiliki banyak kesempatan untuk melayani Kristus dalam sesama kita, tetapi kita bahkan tidak akan menyadarinya kecuali kita telah mengembangkan persahabatan dengan Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari dalam perenekaristi ini, saat kita memperbaharui komitmen kita kepada Kristus Raja, marilah kita memohon rahmat kepadanya tidak hanya untuk mengaguminya, tetapi untuk mengikutinya dengan setia, dengan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadikan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita dan dengan demikian kita pun dapat menjadi orang-orang yang mampu untuk merajai hidup kita dengan cintanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.